Pucat perayaan 492 tahun Jakarta, tadi malam digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan langsung dibuka oleh Gubernur Anies Baswedan dengan beragam hiburan yang atraktif. Dalam pidatonya, Anies mengingatkan wajah baru Jakarta bukan hanya kebaruan pembangunan fisik semata, namun juga gagasan, cara pandang, cara bekerja, serta pola interaksi. Panggung Mira di Bundaran Hotel Indonesia menjadi magnet malam puncak hari ulang tahun ke-492 Jakarta, Sabtu malam. Ribuan warga benar-benar larut dalam beragam hiburan seni dan budaya dengan penampilan sederet artis kesohor termasuk Pasya Ungu, Siti Badria, hingga grup band Kotak. Pengunjung makin terbius dengan sukuan video mapping yang memandukan unsur budaya dan kecanggihan teknologi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tema ulang tahun Jakarta tahun ini adalah wajah baru Jakarta. Makna hakiki tidak hanya pembangunan fisik, namun ibu kota yang menghadirkan keadilan dan paradigma baru. Ada pesan penting bahwa kota ini bukan dibangun oleh pemerintah saja, kota ini dibangun oleh seluruh unsur masyarakat yang ada di kota ini. Karena itu, pesan penting dari wajah baru Jakarta adalah jangan hanya melihat pembangunan fisiknya yang nampak, tapi dibalik itu semua ada gagasan, ada pesan penting, dan ada tujuan yang tidak dicapai. Bukan sekedar membangun fisiknya, tapi mengubah cara berfikirnya, paradigma-nya, cara bekerjanya, sekaligus juga pola interaksinya. Panggung gemirah dihalat hingga tengah malam dan warga pun benar-benar menikmatinya. Mereka berharap Jakarta sebagai miniatur Indonesia tetap memainkan peran penting dalam rajun persatuan dan kemajuan bersama. Dari Jakarta, Pangeran Negara, dan Rizki Solehuddin, AINews melaporkan.